Halo guys, selamat datang di channel aku Kali ini aku buat video aktivitas aku lagi Yaitu aku akan memasak soto ayam Ya, aku masak kali ini aku akan Bener-bener Memasak Aku coba memasak yang seenak mungkin Gak tau rasanya bener-bener enak atau enggak Tapi kata temen-temen yang pernah nyoba sih Katanya masakan ku enak Tapi, gak ngerti Dan hari ini aku pun masak Akan aku suruh mencoba Memakan temen-temen kosku Aku suruh makan mereka Dan katanya mandoruku juga orang Taiwan Itu katanya juga mau datang Mau makan soto buatanku Sejak dulu kan juga dia pernah Aku masak terus dia makan Katanya sih enak Terus dia tau aku hari ini mau masak Katanya dia mau datang lagi Ya, mudah-mudahan aja Enak Yang dia bilang itu bener-bener enak dari hatinya Bukan enak di depanku aja Sebenernya lucu ya guys Cowok Bikin video masak Tapi bagi aku penting sih Kalau cowok itu bisa masak Gak harus cewek sih yang masak Tapi Cowok bisa masak itu penting Meskipun bukan masak yang bener-bener enak Seperti rumah dia hari Tapi setidaknya hanya bisa Itu suku penting Setidaknya kalau kayak aku gini Di perantauan jauh dari keluarga Terus gak bisa masak Dan mungkin kan kita harus Makannya beli Terus makan Setiap makan beli Setiap makan beli Pemburusan kan Kan kita kerja Cari uang Dan cari yang sehemat mungkin Tapi kalau kita bisa masak kan Lumayan bisa lebih hemat Dan enaknya kalau kita bisa masak itu Kalau kita di perantauan Jauh dari keluarga Jauh Apalagi di luar negeri Terus kita kangen Masakan di Masakan Indonesia Kalau kita bisa masak kan gampang Kita tinggal masak Sesuai Inginan kita Tapi ya itu tadi sih Masalahnya bubunya Bahan-bahannya Yang sama seperti di Hindu Itu Kadang kalau di luar negeri Agak-agak susah Kelebihannya cowok bisa masak itu Enak guys Untuk kamu wanita milih Jauh yang bisa masak Untuk dijadikan suami Itu pilihan cepat loh Gak mau dia marah Terus Kamu ngambek Suamimu Suamimu Kamu gak mau masakin dia Suamimu Pasti bakal masak sendiri Untuk dimakannya kamu Dia gak bakalan Untuk pergi keluar Untuk cari makan Ataupun disuruh Masakin Jada sebelah Just kidding Hanya bersadar guys Biasa lain itu Kalau cowok bisa masak Itu Memang kita gak harus masak Tiap hari sih Kalau berkeluarga Tapi kan Sesekali waktu Untuk perhatian kita Kepada istri Untuk Memberikan price Kepada dia Itu saat nipur Itu kita masakin istri Dan anak-anak Dari istrinya itu Istirahannya masak Kita yang masak Untuk spesial Itu just special Itu Semakin sayang Kalau ada perhatian Spesial Hal-hal kecil Tapi Spesial bagi dia Ah gak ngerti lah Ngomongnya apa Tapi Kurang lebih seperti itulah Oke guys Ayo langsung kita masak Kita kalau ada salah Atau kurang benernya Dalam aku masak Tolong dibenerin ya Soalnya aku ya Hanya bisa Soalnya aku Bukan ahli masak Tapi emang Suka masak Yuk Masak mulai Sebagai bahan terlengkapnya Aku kasih kentang goreng guys Kentang yang aku iris tipis-tipis Seperti ini Terus Aku goreng kering Jadinya Kayak kerupuk gitu Setelah aku iris tipis-tipis Seperti ini guys Aku ini Aku masukkan sini Ini aku rendem dengan air garam Karena biar Nanti saat digoreng gak lengket Biar pisah gak menyatu Jadi satu Terus biar ada rasanya juga Aku rendem dengan air garam Oh iya Dalam video kia ini Kalau peralatan sederhana Jangan ketawain ya Maklum guys Anak kos Jadi peralatannya pun Apa adanya Ya guys Ini bumbu yang dihaluskan Dan Aku masaknya banyak Untuk banyak orang Soalnya Jadinya bumbunya agak banyak Ini Ada bawang putih Bawang merah Kemiri Terus ini udah ada Daun jeruk juga Ada serai Terus ada daun salam Ntar juga Aku kasih Kayak lengkuas Kunyit Itu ada Tapi bubuk Dan karena Bahannya disini kan Kurang komplit Gak ada Kayak cengkih Atau kayak apa Itu makanya Aku terpakai ini Setu ayam dari Indofood Oke Aku lek dulu ya Ya guys Ini bumbu yang aku haluskan Bawang merah Bawang putih Dan Kemiri Sekalian Aku kasih Garam disini Soalnya Biar Mudah Untuk Menghaluskannya Terus Aku tambahin Bumbu leda putih Sedikit Kunyit Bubuk kunyit Ini Agak lebih banyak Gak apa-apa Soalnya kan Contohnya Biar lebih kuning Terus Terlalu banyak Terus Lengkuasnya Soto itu Harusnya pakai lengkuas Cuman aku gak punya Lengkuas yang Fresh Aku pakai lengkuas bubuk Aku Jadi satu Untuk dihaluskan disini Soalnya Biar Memudah Memudahkan aku Dalam menghaluskan Dan kenapa Aku menghaluskannya Pakai manual Seperti ini Bukan biar Sok tradisional Tapi Karena aku gak punya blender Because Aku gak punya blender Kita ulang dulu guys Ketis guys Ini bumbunya guys Siap untuk ditumis Ya guys Sekarang Ayo kita tumis bumbunya 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 Jangan terlalu gede Dan Tapi Kalau kamu mau Buat soto Gak ada bubuk Gini Ininya Terus adanya Bumbu ini Pakai ini aja Sudah enak sih Cuman Kalau aku pakai ini Ini Soalnya Masaknya banyak Terus Ini nya cuma Satu Jadi aku tambahin Ini Terus Biar rasanya Juga Biar lebih Mantap Bumbu yang beri ini Masukin jadi satu guys Jika ditumis Bumbunya dari bumbunya guys Ditumisnya Bumbunya ditumisnya Sampai seperti ini Iya Ini udah mateng guys Sekarang kita matikan Apinya Ini guys Bahan utamanya Aku pakai Ayam Aku pakai Paha ayam Aku gak pakai Ayam Yang utuh Satu ikor utuh Soalnya Kalau beli yang Ayam satu ikor utuh Itu Mahal guys Pemburusan Anak kos Jadinya Aku pilih Paha ini aja Dan Aku rasa Lima paha ini Udah cukup Soalnya temen-temenku Yang lain itu Yang temen kos Yang antara Kacem makan bareng itu Dia veggie Jadinya ayamnya gak makan Jadi ini Buat aku dan temenku Yang gak veggie Udah cukup kenyang Ini aja guys Manuskan air Dan Masukkan ayamnya ya Bentar dulu Berapa saat Setelah itu Masukkan Airnya Air Merebus Airnya Bidiki Terus Masukkan Bidinya Ya guys Untuk tambahannya Aku pakai Daun balang Ini Kecil Dan aku juga Kasih Daun seledri Sebenarnya Ini Ditaburkan aja Saat Bidangan Cuma Temen-temen Banyak yang gak suka Kalau Daun-daun yang mentah Makanya Ini aku Ntar aku taruh Di kuahnya aja Jadi biar Menyatu Tinggal langsung Tentang Pakai yang mentah Lagi Diris tipis-tipis Jadi Dan banyak Berlengkap tadi Guys Jauh Dari Dan Dari Bawahnya Itu Kalau Ini udah Mematah Masukkan Ya Tapi Kalau Masukkannya Mentah Dihosat Ditaruh Disini Dicampur Amin Dihangan Aja Lagi Ya Bantuan dateng guys Kentangnya digoreng Seperti ini guys Kata aku gak telaten menggorengnya Makanya aku panggil temen aku Dia itu telaten goreng Bye Mas Onggi Bye Kalau ayamnya udah matang guys Diankan ya Diriskan dulu Terus Ntar digoreng Nah ayamnya digoreng Seperti ini guys Ya ini Kol yang udah aku iris-iris Tipis Ini mie putih Atau soun Yang udah aku rendam Dengan air panas Dan ini ayam Yang tadi Direbus bareng Airnya Sebagai yang tadi Dipakai untuk kladunya Dan Setelah itu digoreng tadi Dan Dipotong kecil-kecil Seperti ini Ya guys Saatnya makan Kita Ketuin ya Mie nya dulu Terus ini Kupisnya Kentannya Saya suka kentang Agak banyak Terus ayamnya juga Kasih bawang goreng Mantap guys Iya guys Akhirnya sekarang Kita udah makan bersama Bareng temen-temen aku Dan kita tanya Rasanya gimana ya Gimana rasanya? Kauit Apa? Enak Enak Kata temanku Mereka bilang enak guys Dan Berhasil Oke guys Sekian vlog hari ini Teng udah Lihat Dan Kalau ada kesalahan-kesalahan Atau kekurangannya Dalam aku memasak tadi Tolong Dibendarin ya Tunggu koreksinya Di kolom komentar Dan Jangan lupa Like Dan subscribe Channel aku See you in the next video Bye